Semua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua meminta dibebaskan dari tuntutan jaksa. Kuatmaruf dan Riki merasa tidak terlibat pembunuhan berencana. Putri Candrawati bersikuku menjadi korban kekerasan seksual. Verdi Sambo berdalih tidak pernah merencanakan pembunuhan. Sementara Richard Eliezer berdalih dirinya hanyalah alat Verdi Sambo saat menembak Joshua. Justice kolaborator kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Richard Eliezer membacakan nota pembelaan pribadinya pada sidang lanjutan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Rabu Malam. Eliezer menyebut dirinya yang hanya prajurit berpangkat rendah ternyata diperalak, dibohongi dan disiasiakan. Verdi Sambo. Eliezer juga sangat kecewa karena kejujurannya dibayar dengan tututan 12 tahun penjara. Di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat berada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalak, saya dibohongi dan disiasiakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Kepada Majelis Hakim, tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer meyakini jika kelihatannya itu tidak bisa dipidana karena hanya sebagai alat dari pelaku utama pembunuhan, yakni Verdi Sambo. Terdakwa Richard Eliezer, Pudiang Lumiu merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh saksi Perdi Sambo sebagai manus domina. Sehingga terdakwa Richard Eliezer, Pudiang Lumiu hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan oleh kerenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penasihat hukum Barada Eliezer pun meminta hakim mebebaskan kliennya dari segala tumpuhan. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan, On Slavan, Reck for Fogging. Tiga, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan, segera putusan ini diucapkan. Permintaan dibebaskan dari dakwaan pembunuhan Brigadir Joshua ini juga diutarakan oleh keempat terdakwa lainnya. Dalam Pledowi, Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, Verdi Sambo, bahkan Putri Candrawati meminta agar bebas dari segala tuntutan. Pihak Kuat Ma'ruf berdalil, fakta persidangan tidak membuktikan keterlibatan Kuat Ma'ruf dalam perencaraan pembunuhan Brigadir Joshua. Terdakwa Riki Rizal juga minta dibebaskan dengan alasan tidak pernah tahu soal dakwaan pembunuhan berencana dan masalah antara Joshua dan Putri Candrawati. Pengacara, Verdi Sambo juga meminta kliennya dibebaskan dari tuntutan penjara seumur hidup. Dalam nota pemilaan, Verdi Sambo menyebut tidak pernah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sementara Putri Candrawati bersikeras mendalilkan jika dirinya adalah korban kekerasan seksual oleh almarhum Joshua. Selain meminta dibebaskan, kuasa hukum Putri Candrawati meminta agar harkat dan martabat kliennya dipulihkan. Keluarga mendiang Joshua Huta Barat menganggap Putri Candrawati berlebihan membela diri. Jangan hanya mempiknah-piknah begini. Bikin laporan tulisi. Misalkan tidak ada bukti kalau memang benar-benar. Pembelaan diri ini terlalu berlebihan. Bahkan dia membilang kalau bisa bertemu dengan secepatnya dengan anaknya. Anak kami dikemanakan yang sudah mereka bunuh. Diketahui kelima terdakwa pembunuhan Brigadir Joshua sudah menjalani sidang pembacaan tuntutan. Terdakwa Ferdisambo dituntut penjara seumur hidup, Richard Eliezer penjara 12 tahun. Sementara Putri Candrawati, Ricky dan Kuat masing-masing penjara 8 tahun. Teman depotan CNN Indonesia.